Bara Maharani Jilid 11 Giyok Teng Hujien Berpikir demikian ia lantas berteriak keras, Eeeei, huasio gede, kau jangan membuat malu Sam Tengki, telapak tangannya disertai angin pukulan yang maha hebat segera disodokan ke arah tubuh Sam Sam Hau. Jurus serangan Kun Siu Citao ini merupakan ilmu pukulan yang sangat diandalkan oleh si kakek telah jadingin Ciurit Bong, ditambah pula hawa panas yang dihasilkan oleh teratai racun ampedu api yang mengeram di dalam tubuhnya, serangan itu begitu dilepaskan segera tampaklah desiran angin tajam yang menderu-deru bagaikan amruknya gunung Taisan Laksana kilat menggulung ke depan. Seng Sam Hau terdesak hebat, dalam posisi yang kepepet terpaksa ia harus tinggalkan Ciong Lian Hek untuk putar badan menyambut datangnya ancaman tersebut. Loot kedua belah pihak telah saling beradu telapak satu kali, di tengah benturan keras badan mereka berdua sama-sama bergeser miring dari posisi semula, diam-diam Seng Sam Hau merasa terperanjat juga menyaksikan kehebatan tenaga dalam lawannya, ia merasa lengannya jadi kaku dan linu sekali segera pikirnya, tenaga pukulan yang dimiliki keparat cilik ini benar-benar sangat dasyat, andai kata kau Siaw Hek sampai hilang jiwanya termakan oleh serangan bangsat ini, aku maka malu menghadapi ayahnya, dalam hati ia berpikir demikian sepasang tangannya sama sekali tidak berhenti menyerang tangan kirinya mendadak menyerang ke sana mendadak menyapu kemari semuanya mengenai dan membendung datangnya serangan musuh. Sementara telapak kanannya dengan menggunakan ilmu tai ciu yang sekali demi sekali mengirim pukulan-pukulan berat. Kiranya si anak muda berbaju ringkas itu bernama Kou Siaw Hek, dia adalah putra dari Kou Go An Hek di Dengkot di dalam perkumpulan Hong Im Wiyue. Kou Go An Hek sebagai seorang pemimpin yang menduduki kursi kedua di dalam perkumpulannya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sedikit di bawah kekuasaan Jien Hian itu ketua dari Hong Im Wiyue, Jien Hian telah kehilangan putranya yang mati secara misterius sekarang apabila Kou Siaw Hek pun mati di tangan orang lain, orang-orang dari perkumpulan Hong Im Wiyue tentu akan merasa malu dan kehilangan muka. Hoa Tian Hang tiba-tiba terdengar si malaikat berlengan delapan cia kimra bentak keras. Besar amatnya Limu, berani menangkap ikan di air keruh HMM apanya yang luar biasa jengek Hoa Tian Hang dengan suara dingin. Setelah kubabat mati Kou Siaw Kim, aku orang Si Hoa bisa menggabungkan diri ke pihak Tong Tian Kou. Hulu pihak Tong Tian Kou tidak bakal sudi menerima manusia macam Kou Hoa Tian Hang mendengus dingin. Omong kosong setelah perkumpulan Hong Im Wiyue kehilangan Elo Osem serta Elo Ong Gonya, bajingan cilik Kou lagi bermimpi di siang hari bolong seru Seng Sem Hau sambil menyeringai seram. Secara beruntun ia lancarkan beberapa serangan berantai yang hebat dan gencar, untuk sementara Hoa Tian Hang ketep terhebat dan tak sanggup mempertahankan diri, dalam keadaan begitu ia tak sempat untuk buka mulut lagi. Dengan demikian dalam kalangan itu pun terjadi dua kelompok pertempuran, di satu pihak si malaikat berlengan delapan Cia Kim bertempur seru melawan Ciong Lian Hek, di pihak lain Hoa Tian Hang bertempur melawan Seng Sem Hau. Ciong Lian Hek meskipun hatinya dibakar oleh rasa dendam yang menumpuk, ingin sekali ia membabat tubuh Cia Kim hingga hancur lebur untuk melampiaskan rasa sakit hatinya, apa daya kekuatan ilmu silat yang dimiliki pihak musuh tidak berada di bawah dirinya, dalam keadaan seimbang untuk beberapa waktu siapapun sukar untuk merebut kemenangan. Di pihak lain Hoa Tian Hang yang bergebrak melawan Seng Sem Hau keadaannya berbeda jauh, Kalau si Hoa Sio Gede menang dalam pengalaman menghadapi musuh maka si anak muda itu telah ampuh di dalam jurus serangan yang dipergunakan olehnya, tenaga lukangnya pun amat sempurna karena itu keadaan. Mereka seimbang untuk sementara juga sulit untuk menentukan siapa menang siapa kalah, makin bertempur semakin seru, makin bergebrak semakin cepat. Tanpa terasa keempat orang itu sudah bergebrak hampir melebih ratusan jurus banyaknya. Dalam pertempuran hari ini seandainya Ko Sio Gede belum terluka dan ia bekerja sama dengan Seng Sem Hau, miscaya Hoa Tian Hang dalam waktu singkat bakal keok setelah si anak muda itu kalah maka gabungan tenaga kedua orang itu bisa alihkan perhatian untuk membantu Chia Ki menghadapi Chiong Lian Hek. Menghadapi kerubutan tiga orang jago ampuh, akhirnya si jago berwok ini pun bakal menderita kekalahan bebat. Sayang seribu kali sayang Ko Sio Gede terlalu pandangan enteng tenaga dalam yang dimiliki Hoa Tian Hang sehingga terluka parah lebih dahulu, dengan begitu maka posisi pun menjadi dua lawan dua alias seimbang. Pertempuran Seng Semit yang berlangsung pada saat itu sungguh merupakan suatu pertarungan yang jarang ditemui pada sepuluh tahun terakhir, kendati Chia Hong menjabat sebagai ketua kantor cabang kota Chio Chiu namun ilmu silat yang ia miliki masih belum sanggup untuk digunakan menghadapi manusia-manusia kosan semacam ini. Maka setelah memperhatikan jalannya pertempuran beberapa saat, ia lantas berpaling ke arah Ko Sio Gede dan berbisik, pertempuran yang sedang berlangsung ini terlalu sengit dan sulit diduga pihak mana yang bakal menang, bagaimana kalau Chai Hai lepaskan tanda bahaya untuk memanggil bala bantuan Ko Sio Gede termenung dan berpikir sejenak, kemudian jawabnya, mengundang bala bantuan si boleh saja cuma kau harus ingat bahwa keparat cilik si Hoa itu dewasa ini sudah menjadi suatu barang dagangan yang aneh, kalau sampai tanda bahaya pun memancing kehadiran orang-orang dari perkumpulan Sien Kiepang serta Tong Pian Kau, waah kita bisa berabe menghadapi manusia-manusia itu. K.I.A. begitu biarlah Chai Hai pergi sendiri ke kantor untuk cari bala bantuan selesai bicara ia putar badan dan berlalu dengan cepat dari satu. Baru saja Chiao Koak berlalu, situasi di kalangan pertempuran hendak mengalami perubahan besar. Tampaklah Chiao Liam Hek mainkan lengannya yang kutung dengan hebat, diikuti pedang panjang berkilauan mencengkeram cahaya tajam, bayangan pedang menggunung dan di dalam waktu singkat seluruh tubuh. Malaikat berlengan delapan Chia Kim sudah terbelenggu di dalam kepungan musuh. Terdengar si malaikat berlengan delapan Chia Kim segera membentak dan berteriak berulang kali, Angin. Pukulan meneru bayangan telapak menyambar silih berganti, rupanya ia sedang berusaha keras untuk menerjang keluar dari kepungan musuh. Di pihak lain Hoa Tian Hang yang menyaksikan Chiyong Liam Hek telah unjukkan keampuhan, tanpa sadar semangatnya ikut berkobar. Ia segera membentak keras satu serangan demi satu serangan dilancarkan semakin gencar, tiap pukulan disertai deruan angin puyuh yang cukup merobohkan sebuah bukit, dalam waktu singkat 4.15 jurus telah dilewatkan dengan cepat. Seng Sem Hao jadi terdesak hebat, ia kebuakan dan mesti silangkan tangannya ke sana kemari untuk berusaha menyelamatkan diri dari ancaman lawan. Diteter terus menerus semacam ini, akhirnya hawa gusar yang berkobar dalam dada Seng Sem Hao meledak juga, sambil gertak gigi teriaknya, Manusia rendah, seandainya hutia tidak bunuh kau jadi perkedel, aku bersumpah tak akan jadi manusia setelah bangkit daya tempurnya, seketika itu juga sepasang tangannya balas menyerang secepat sambaran kilat. Tangan kiri melancarkan ilmu Kim Najiu serta ilmu Totokan sementara tangan kanannya mengeluarkan ilmu pukulan Toa Jiueng untuk balas menyerang. Angin pukulan meneru-deru, seluruh kalangan pertempuran jadi sesak dan penuh dengan bayangan telapak. Setelah Hoa Sio Gede itu mengambil keputusan untuk merubah dari posisi bertahan jadi posisi menyerang, Hoa Tian Hang seketika terdesak hebat dan mundur berulang kali, kini ia yang dibikin kebuakan oleh teteran musuh. Mendadak Tiong Lian Hek memperdengarkan suitan rendah yang berat tapi tajam, suatu suitan yang aneh dan tidak dimengerti apa maksudnya. Suitan tersebut berkumandang di angkasa bagaikan jeritan setan dan lolongan serigala begitu pedih dan menusuk pendengaran membuat siapapun yang mendengar merasakan hatinya jadi bergidik dan bulu Roma pada bangun berdiri. Cia Kim si malaikat berlengan delapan jadi terkejut dan tercekat hatinya, nyalinya pecah dan tanpa berpikir panjang lagi ia jejakan sepasang kakinya ke atas tanah dan kabur dari situ. Cahaya tajam berkelebat lewat, di tengah jeritan kesakitan sebuah lengan kiri Cia Kim si malaikat berlengan delapan itu terpapas putus dari tubuhnya, darah segar segera munkerat keempat penjuru dan menodai seluruh permukaan bumi. Cia Kim bergelar malaikat berlengan delapan, kepandaian silatnya justru terletak pada sepasang telapaknya itu. Sekarang sesudah lengan kirinya terpapas kutung maka ilmu silat yang dimilikinya boleh dibilang sudah hilang keampuhannya. Berada dalam keadaan begini, tentu saja ia tak berani berdiam terlalu lama lagi. Di situ, baru saja kutungan lengannya jatuh ke atas tanah ia sudah kabur jauh dari kalangan, dalam sekejap metel, tubuhnya sudah berada puluhan tombak jauhnya. Ciong Lian Hek tertawa seram, pundaknya bergerak seakan-akan hendak melakukan pengejan, tiba-tiba ia urungkan niatnya tersebut dan putar badan menubruk ke arah Seng Sem Hao. Pecahnya Lihua Oselo yang mempunyai tiga kesukaan ini, sepasang telapaknya dengan segenap tenaga didorong ke arah depan, kemudian dengan menggunakan kesempatan yang sangat baik itu ia loncat keluar dari kalangan dan mundur ke belakang. Semua peristiwa itu terjadi dalam waktu yang amat singkat ketika Kho Siong Hek menjumpai Cia Kim kabur, ia jadi gugut dan ketakutan setengah mati, tanpa berpikir panjang ia ikut loncat naik ke atas kudanya dan melarikan diri dari situ. Dalam pada itu sambil memegang pedangnya Ciong Lian Hek berdiri angker di tengah kalangan kedua matanya yang memancarkan cahaya tajam menatap di atas wajah Seng Sem Hao tanpa berkedip. Dia adalah seorang manusia yang mengalami patah hati, kemurungan dan kekesalan sudah menjadi suatu kebiasaan baginya, sekarang sambil membungkam dalam seribu bahasa ia menatap terus wajah Seng Sem Hao membuat Hwa Sio itu jadi mengkeret, agaknya sebelum Hwa Sio dengan tiga kegemaran ini buka suara dia pun tak akan berbicara. Diam-diam Seng Sem Hao bergidik, ia takut pembicaraan yang salah mengakibatkan terjadinya kembali suatu pertempuran yang tidak menguntungkan dalam posisi dua lawan Sabtu ia sadar bahwa kepandayanja bukan tandingan lawan maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia loncat naik ke atas kudanya dan kabur ke dalam kota. Lama sekali Ciong Lian Hek berdiri termangu-mangu di situ menanti bayangan tungung musuhnya telah lenyap tak berbekas dari pandangan, ia baru melirik sekejap ke arah Hoa Tian Hang kemudian berjalan masuk menuju ke arah kota. Terhadap orang ini Hoa Tian Hang mempunyai kesan yang baik, di tengah perjalanan ia segera menegur, sebutan apa yang harus Bua Ampuei gunakan untuk memanggil dirimu tak usah kau sebut apa-apa Hoa Tian Hang tersenyum. Sayang sekali, hari ini kita tak berhasil membasmi beberapa orang bajingan itu, Ciong Lian Hek alihkan sinar matanya memandang sekejap ke atas wajahnya lalu berkata, keadaanku tidak jauh berbeda antara hidup dan mati, usiamu masih amat muda, mengikat tali permusuhan dengan mereka hanya akan mendatangkan mara bahaya bagi dirimu saja, lebih baik kau tak usah mencampuri persoalan ini tanda seru terima kasih atas nasihat yang Ciong Puei berikan kepadaku, sahut Hoa Tian Hang sambil tersenyum. Maksud Bua Ampuei hanyalah ingin membasmi kawanan durjana dari muka bumi agar umat bulim bisa hidup dengan aman dan tenteram HMMM apa yang terjadi sekarang adalah takdir, dengan mengandalkan kekuatanmu seorang berapa banyak durjana yang sanggup kau lenyapkan percuma, akan sia-sia belaka usahamu itu Bua Ampuei akan berusaha dengan segenap kemampuan yang kumiliki, sampai mati perjuanganku baru akan berakhir, sukses atau tidak itu bukan jadi soal, jawabannya ini tenang dan sederhana tapi penuh mengandung kepercayaan pada diri sendiri, seakan-akan apa yang akan dilakukan adalah suatu kewajiban baginya. Agaknya Ciong Lian Hek ada maksud membantah, bibirnya bergerak seperti mau bicara tapi akhirnya dia batalkan maksudnya itu. Setelah merandek beberapa saat lamanya ia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya, apa maksud berdiam di kota Ciong Ciu dan setiap hari masuk keluar rumah makan samlil mempopulerkan lari racunmu itu? Apakah kau ada suatu tujuan tertentu Bua Ampuei sedang mencari jejak ibuku? Maka ku lakukan kesemuanya itu agar bisa menarik perhatian dari dia orang tua, air muka Ciong Lian Hek rada tergerak oleh perkataannya itu, ia segera bertanya, sekarang ibumu berada di mana? Tiba-tiba ia mendongak memandang angkasa dan menghela napas panjang, sambungnya, kekuatan kaum iblis dan sesat makin berkembang jadi besar, kekuasaan serta pengaruhnya jauh lebih hebat dari keadaan dulu, sebaliknya kaum lurus dan kaum pendekar makin hari makin musnah dari pendengaran, sekalipun ada Hoa Hujien yang turun tangan melakukan pimpinan, belum tentu masalah besar ini bisa diselesaikan. Bibir Hoa Tianhang bergerak hendak mengatakan sesuatu tapi dengan cepat niatnya itu dibatalkan kembali. Rupanya ia hendak berkata bahwa tenaga luakang yang dimiliki ibunya telah musnah dan, luka lama yang dideritanya hingga kini belum sembuh, tapi secara tiba-tiba hatinya tergerak, pikirnya, sekarang kaum iblis makin cemerlang dan berkuasa sementara kaum pendekar makin terjepit dan putus asa, satu-satunya harapan mereka masih tertumpuk pada pundak ibuku, lebih baik untuk sementara waktuku kelabui dahulu mereka semua daripada hati mereka semakin kecewa dan putus asa, sekali semangatnya telah punah maka sepanjang masa sulit untuk membangun kembali, karena berpikir demikian, maka ia lantas tertawa paksa dan menyahut, ibu memerintahkan aku agar menunggu di kota Tsiociu. Apakah Ciam Puei kenal dengan ayah ibuku di kolong langit siapa yang tak kenal dengan Hoa Tai Hiap serta Hoa Hujien? Tanda tanya. Sembari bercakap-cakap kedua orang itu meneruskan perjalanannya, beberapa waktu kemudian merelah telah masuk ke dalam kota. Ciong Lian Hek menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu, lalu dengan nada serius ujarnya, setelah Cia Kim kehilangan sebuah lengannya, kemungkinan besar rasa gusar dan dendamnya dilampiaskan ke atas tubuhmu apalagi setelah mereka mengetahui akan asal-usulmu. Titik keadaan semakin gawat kau musti tahu semakin besar sebuah pohon semakin sering dihembus angin, persoalan ini bukanlah permainan kanak dua, aku harap kau suka berhati-hati dan waspada selalu, terutama terhadap serangan mereka atas dirimu secara mendadak, terima kasih atas petunjuk serta nasihat dari Ciong Poe, Bo Ampoe selamanya tak berani bertindak secara gegabah, jawab Hoa Tian Hang sambil langgukan kepalanya. Nah, hati-hati lah sekali lagi Ciong Lian Hek memesan Wanti II, kemudian ia putar badan dan berlalu dari situ. Memandang bayangan tunggungnya yang menjauh, Hoa Tian Hang merasa hatinya jadi iba dan sedih terutama setelah mengetahui pengalaman pahit yang telah dialami orang itu, setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya, akhirnya ia pun berlalu dari situ. Ketika kembali ke rumah penginapan Fajar meningsing, teringat akan janjinya yang disampaikan si utusan pencabut Nwa Ma Ching San diam-diam ia merasa geli. Dengan melewati tembok pekarangan ia loncat masuk ke dalam rumah penginapan, kemudian membuka jendela dan menerobos ke dalam kamarnya, mendadak hidungnya mendengus bau harum yang sangat aneh, hatinya jadi bergerak dan dengan cepat ia urungkan niatnya untuk masuk. Tiba-tiba terdengar serentetan suara teguran yang lembut dan halus berkumandang datang dari arah pembaringannya, si Oya, kau tentu merasa sangat lelah bukan no 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 mendengar teguran itu sepasang alis Hoa Tian Hong segera berkeru tegurnya dengan suara berat, jago lihai dari mana yang berada di situ cici yang ada di sini jawab orang itu sambil perlihatkan separuh tubuhnya dari balik pembaringan. Masuklah dengan hati legat, jangan biarkan bajumu basah oleh embon pagi Hoa Tian Hong dengan sepasang matanya yang jeli sempat melihat jelas raut wajah orang itu, dia adalah seorang perempuan cantik bersanggul tinggi berhidung mancung berbibir kecil dan rasanya pernah dikenal olehnya, setelah diingat-ingat kembali ia segera terbayang kembali akan pemandangan sewaktu berada di tepi pantai sungai Wong Hao Tempo dulu, kiranya perempuan cantik itu bukan lain adalah giyok teng hujin dari perkumpulan Tong Tian Kau. Dalam hati segera pikirnya, seluruh tubuhku telah penuh dengan racun, badanku sudah kebal terhadap racun macam apapun. Kecuali di dalam ilmu silat kita belum pernah bergebrak untuk mengetahui siapa menang siapa kalah, rasanya dia pun tak akan sanggup mengapa-apakan diriku, karena berpikir begitulah lantas jejakan kakinya dan menerobos masuk ke dalam kamarnya lewat jendela. Terdengar giyok teng hujin berkata, tutuplah pintu jendela dan pasanglah lampu lentera HMM maaf Chai Hai sedang lelah lebih baik kau turun tangan sendiri titik dua tampik Hoa Tian Hang dengan nada ketus, habis bicara ia segera duduk di kursi. Giyok teng hujin tertawa riang, Eh, keif bukankah kau telah masuk jadi anggota perkumpulan Tong Tian kau tegurnya? Bagaimanapun aku toh menjadi anggota lebih dahulu, kalau dihitung maka aku lebih punya hak daripada dirimu bukan begitu ohooh. Jadi ia sudah tahu akan pertarunganku melawan si Huo Siogede tadi, pikir Hoa Tian Hang di dalam hati. Di dalam ia berpikir demikian, di luar ia menjawab dengan nada hambar, Pekun Gie undang diriku untuk masuk menjadi anggota Sin Kie Pang, tapi akhirnya dia menyesal. Aku adalah seorang manusia yang membawa sial, aku takut perkumpulan Tong Tian kau pun tak akan mengizinkan aku menancap kaki di situ sambil berbicara ia awasi pihak lawannya lebih seksama lagi. Tampaklah pada tangan kanannya ia membawa sebuah hutin sedang di tangan kirinya membopong makhluk aneh berbulu putih mulus. Bermata merah serta berbentuk mirip prase itu. Sikapnya agung dan senyuman manis selalu menghiasi ujung bibirnya. Makhluk aneh berbulu putih itu sebenarnya sedang tidur, kini ia mendusin. Sepasang matanya yang berwarna merah memandang kesana kemari dengan sikap yang aneh, membuat orang yang memandang jadi tidak tenteram dan bergebar. Dalam hati si anak muda itu kembali berpikir, si cukat beracun Nyausut adalah manusia licik yang sangat ditakuti oleh setiap umat bulim, tetapi setelah ia berjumpa dengan Giyok Teng Hujien sikapnya ternyata begitu hati-hati dan tak berani bertindak gegabah. Dalam segala hal ia mengalah tiga bagian kepadanya. Hal ini menunjukkan kalau perempuan ini seandainya tidak memiliki ilmu silat yang sangat lihai tentulah memiliki tindakan yang paling ganas dan kejam. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba terdengar Giyok Teng Hujien telah berkata kembali, duduklah di atas. Pemberingan, aku hendak mengajak kau untuk melakukan pembicaraan yang seksama. Hujien kalau kau ada persoalan katakanlah, Cai Hai akan mendengarkan dengan serius sahut Hoa Tian Hong dengan sepasang alis berkerut. Giyok Teng Hujien tertawa manis. Kau adalah seorang manusia yang terhormat ujarnya. Baik siang maupun malam selalu ada saja orang yang melindungi dirimu secara diam-diam, rahasia yang akan kita bicarakan tak boleh sampai kedengaran orang lain selama Cai Hai bertindak dan berbuat secara jujur dan terbuka, entah ada rahasia apa yang hendak Hujien bicarakan dengan diriku. Kau ini memang seorang lelaki yang keras di luar lunak di dalam. Terang-terangan kau takut padaku, di mulut saja ngomongnya ketus dan gagah, Apakah kau tidak takut dimalu-malui orang seru Giyok Teng Hujien sambil cibirkan bibirnya yang kecil? Hujien, tak ada gunanya kau memanasi hatiku. Tiba-tiba ia teringat bahwa dirinya memang merasa agak jeli terhadap dirinya, maka sambil tertawa geli ia segera bangkit dan berjalan ke sisinya, kemudian duduk di tepi pembaringan sambil menuding makhluk aneh yang berada di dalam bopongannya. Ia bertanya, apakah dia juga pandai menggigit orang? Giyok Teng Hujien tertawa, dia bernama Soat Jia, menghadapi manusia semacam Chia Kim, Hulul sekalipun ditambah seorang lagi pun juga percuma dalam waktu singkat mereka bakal keok digigitnya. A-a-a-ah masa begitu lihai wa-a-ah, wa-a-ah, Chai Ha tidak berani mendekatinya, seru Hoa Tian Hong dengan alis berkerut, sementara dalam hati ia merasa amat terperanjat. Kau ini, si setan cilik maki Giyok Teng Hujien sambil tertawa, ia segera menoleh ke arah Soat Jia dalam pengakuannya dan memerintahkan, Soat Jia tunggulah di luar jendela sana, sebelum ada perintahku janganlah melukai orang. Rupanya makhluk aneh itu sangat memahami bahasa manusia, mendengar perintah dari majikannya tanpa ragu-ragu lagi ia segera bangkit berdiri. Tampaklah bayangan putih berkelebat lewat melalui jendela yang terbentang lebar, dalam sekejap metel, telah lenyap tak berbekas. Oh-oh, sungguh hebat seru Hoa Tian Hong tanpa terasa dengan hati kaget. A-a-ah konyol kau ini kembali Giyok Teng Hujien memaki sambil tertawa, tiba-tiba ia merendahkan suaranya dan berkata lebih jauh, kau tentu mengetahui bukan siapa yang telah membinasakan Jian Bong, anaknya Jian Hong. Jantung Hoa Tian Hong terdengar amat keras, tadi dengan cepat ia berusaha untuk menenteramkan hatinya kembali. Menurut apa yang kau ketahui, orang itu adalah seorang gadis yang mengaku bernama Pui C. Giyok Entah benar entah tidak aku sendiri pun kurang jelas persoalan itu sih hanya suatu urusan kecil, tetapi kau mesti tahu setelah dunia aman tenteram untuk beberapa waktu lamanya, dewasa ini mulai menunjukkan gejala perubahan yang besar, kau hanya kebetulan saja menjumpai kejadian itu, maka alangkah baiknya kalau cepat-cepat mengambil keputusan, bukankah kolong langit telah dibagi tiga dan pihak tongtian kau telah memperoleh satu bagian, apa sih gunanya memikin gara? Gara lagi, tanya si anak muda itu dengan alis berkerut. Giyok Teng Hujian segera tersenyum, bagi suatu perkumpulan macam Sien Kie Pang ataupun Hang Im Huyie mungkin saja mereka puas dengan satu daerah tersebut, tapi bagi partai sekte agama lain keadaannya cita-cita mereka adalah mengarungi seluruh jagad. Nah itulah dia apa sebabnya tongtian kau tidak bisa hanya bertahan pada sebagian daerah saja, ia merandek sejenak, biji matanya yang jeli segera melirik sekejap ke arah wajah Hoa Tian Hang dengan kerlingan tajam dan kemudian terusnya, Teng Xiaotian terlalu kemaru akan harta dan kekuasaan, sedang Giyan Hian adalah seorang manusia licik dengan pikiran yang panjang, kedua orang itu sama-sama bertahan pada daerah kekuasaannya sekarang tanpa ada keinginan untuk meluaskan wilayahnya, waktu berlalu dengan cepat lama-kelamaan apakah tongtian kau ju tidak punya keinginan untuk majukan daerah kekuasaannya, inilah kesempatan yang paling baik untuk bertindak kalau begitu tongtian kau ju seharusnya adalah seorang manusia dengan ambisi yang amat besar dan kepandayan memimpin yang hebat, ambisi yang besar mungkin tak berakal salah, mengenai hebatnya kepandayan untuk memimpin sih sulit untuk dikatakan, Hujian entah apa maksud dan tujuanmu mengucapkan kata-kata seperti ini tanya Hoa Tian Hong sambil tertawa hambar, dunia perselatan sedang kacau, dan perhatian orang tercurahkan ke pihak kami, kenapa kau tidak memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk keraembangun serta memperjuangkan cita-citamu? Rupanya ucapanmu mengandung maksud yang sangat dalam teriak Hoa Tian Hong dengan hati tercengang, Hujian, kau toh seorang enghiong dari pihak tongtian kau, mengapa kau ucapkan kata-kata seperti itu kepada ku giyok teng? Hujian segera tertawa cekikikan hiih, hiih kau betul-betul seorang manusia yang tak tahu diri serunya pura-pura marah, setelah merandek sejenak sambungnya. Angin berhembus di kala udara tenang. Kematian Jin Bong telah membuat situasi dalam dunia perselatan jadi kacau dan mulai menunjukkan gejala keretakan di antara hubungan tiga kekuatan besar, usiamu pada saat ini masih muda, inilah kesempatan yang sangat baik bagimu untuk tunjukkan kelihayaan dan angkat nama, apa yang harus dilakukan sepantasnya kalau kau mulai menyusun rencana sejak kini, Wah, kalau begitu lebih baik Cai Hai menggabungkan diri ke dalam perkumpulan Hong Im Wiyai saja kenapa tanya giyok teng Hujian dengan alis berkerut. Tapi at Cai Hai suka terus terang dan bicara seadanya, tidak suka menggunakan akal dan membantu kaum yang kuat dan kosen untuk bekerja, maka setelah kupikir pulang pergi rasanya lebih enak dan menguntungkan dan kalau aku menggabungkan diri di bawah panji di bawah kekuasaan jiehian saja, giyok teng Hujian tahu kalau pemuda itu cuma bicara ngawur dan sekenanya saja, dalam kenyataan ia tidak bersungguh dua hati maka sambil tertawa tanyanya, dimanakah ibu mo dia orang tua sedang melatih semacam kepandaian sakti yang diberi nama Tong Mo Sin Keng atau ilmu sakti pembasmi iblis asal ilmu tadi telah berhasil dilatihnya, maka beliau pasti akan segera turun gunung. Aduh rupanya kau lagi menggertak Ciciwa Ah? HMM tak usah ya asru giyok teng Hujian sambil tertawa ia merandek dan alihkan pembicaraan ke soal lain, aku dengar setiap kali kau lari racun keadaanmu tambah payah dan serius, betulkah itu terima kasih buat perhatian serta pertanyaanmu iiu, aku rasa dalam dua tiga bulan jiwaku belum sampai mati konyol diok teng Hujian pun gerakan pergelangannya mengeluarkan tiga buah jari tangan lalu digesarkan ke arah urat nadi untuk memeriksa denyutan jantung si anak muda itu. Seolah-olah menghindari pagutan ular berbisa dengan cepat Hoa Tian Hang tarik kembali tangannya ke belakang sambil berseru sekujur badan cahihat penuh dengan racun keji, barang siapa berani menyentuh tubuh kunis cahaya telapaknya bakal busuk dan keluar nanah kau jangan dekati diriku giyok teng Hujian tertawa cekikikan, kemudian katanya, coba menurut penglihatanmu seandainya pihak perkumpulan Tong Tian kau ada maksud meluaskan wilayah kekuasaannya, maka kami akan turun tangan ke pihak yang mana lebih dulu pertanyaan yang Hujian ajukan terlalu berat, dari mana Cai Ha bisa tahu mengenai persoalan yang maha besar itu si anak muda itu berpikir sejenak lalu. Terusnya, agaknya pihak Hong Im Hujian yang paling lemah, kalau menurut penilaian ku maka bila mau menyerang maka pertama-tama kita musti hancurkan pihak mereka lebih dahulu, sambil tertawa giyok teng Hujian segera gelengkan kepalanya. Bila dua kekuatan saling bertempur maka bukan saja kita beradu prajurit, panglima pun kita adu. Pihak perkumpulan Sin Kie Pang menang karena memiliki jumlah prajurit yang banyak, sedang pihak perkumpulan Hong Im Hujian lebih menang dalam hal panglima perangnya. Seandainya kita serang perkumpulan Hong Im Hujian lebih dulu maka kerugian yang bakal kami derita akan terlalu berat, pihak perkumpulan Sin Kie Pang yang bersembunyi di belakang akan jauh lebih hampuh kekuatannya. Sebaliknya kalau kita pukul pihak Sin Kie Pang lebih dulu, walaupun Hong Im Hujian memiliki beberapa orang lihai, itu pun belum mampu untuk menghadapi pihak Tong Tian Kau, sungguh lihai perempuan ini pikir Hoa Tian Hang di dalam hati. Usianya masih begitu muda, tetapi ia telah menguasai keadaan serta situasi dunia dengan begitu jelas, bukan saja otaknya cerdas siasat, yang dikemukakan pun tepat dan mantap, kedudukannya di dalam perkumpulan Tong Tiap Kau pasti tidak kecil. Dalam batib berpikir demikian, di luar ia menjawab, Ker berpikir Hujian serta penganalisaan yang telah kau berikan sungguh hebat, Cai Hai merasa amat kagum. Giyok Teng Hujian menengu seringan, lalu tertawa. Apalah yang barusan kuutarakan barusan hanyalah siasat cadangan, bila mana keadaan tidak terlalu memaksa kami pun tak akan kerahkan segenap kekuatan kita untuk bertindak demikian, tahukah kau apakah siasatku yang sebetulnya, apanya yang susah untuk menembak persoalan itu pikir Hoa Tian Hang di dalam hati, paling banter kau hanya berusaha menghasut dan memancing terjadinya selisih paham serta bentrokan langsung antara perkumpulan Sien Kiepang dengan Hang Ing Hoie, sedang pihak Tong Tian Kau duduk berpangku tangan menonton dua hari mau bertarung, dan kemudian menjadi nelayan yang untung, sebenarnya apa yang mereka bicarakan hanyalah suatu kejadian yang sederhana. Tapi bila sungguh dua dilaksanakan tidaklah akan segampang seperti waktu berpikir dan mengucapkannya keluar, meski si anak muda itu berpikir sampai di sini tapi ia tetap berpura-pura tidak tahu, katanya sambil tersenyum, pengetahuan Cai Hai amat cetek, tidak mengerti akan persoalan yang begitu besar dan berat, hujian apa pendapatmu? katakanlah agar Cai Hai bisa mendengarkan dengan seksama dan menambah pengetahuanku yang masih picik, telur busuk cilik maki giyok teng hujian dengan wajah cemberut, tiba-tiba ia tertawa dan menepuk-nekuk bantal di sisinya sambil berseru, ayoh sini, berbaring aku hendak ajak kau berbicara. Kerlingan metu yang genit serta tingkah lakunya yang merangsang seketika membuat Hoa Tian Hang jadi tersipu dua dengan wajah berubah jadi merah padam ia gelengkan kepalanya berulang kali. Lebih baik Cai Hai duduk saja di sini kalau begitu padamkanlah lampu lentera itu melihat udara sudah terang dan cahaya seng surya telah memancar masuk lewat jendela, Hoa Tian Hang pun segera ayunkan tangannya untuk memadamkan lampu lentera yang ada di atas meja, angin pukulan menyambar lewat cahaya lentera seketika padam. Siapa tahu di kalap pikirannya bercabang itulah, Giyok Teng Hujian bertindak cepat, ia rangkul pundak si anak muda itu kemudian ditariknya ke belakang hingga roboh terjengkang di atas pembaringan dan tidur berdampingan dengan perempuan itu. Haruslah diketahui, Giyok Teng Hujian adalah seorang perempuan yang sudah tersohor akan kegenitannya, nama harumnya tersebar di mana-mana dan dikenal oleh setiap pria. Terhadap perempuan ini sebetulnya saja Hoa Tian Hang menaruh rasa juri dan was-was, sekarang setelah badannya dirangkul kencang dan berbaring di sisi tubuhnya yang montok, hatinya jadi kebat-kebit dan pikirannya terasa kalut pikirnya di dalam hati. Di kolong langit hanyalah perempuan dan manusia rendah yang sulit dihadapi demikian ujar dua kuno, seandainya aku menyalahi dirinya sehingga membuat perempuan ini dari malunya jadi gusar, tentu saja ia akan mendendam diriku. Dalam keadaan serta situasi seperti ini aku tidak ingin mengikat tali permusuhan dengan siapapun apalagi musuh tangguh macam dia, sebaliknya kalau kau harus menuruti kehendaknya untuk berbuat tidak genah, waah entah bagaimana akhirnya, setelah dipikir bolak-balik ia belum berhasil juga menemukan suatu care yang dirasakan paling bagus, tanpa terasa hatinya jadi semakin tak tenteram. Bagaikan duduk di atas jarum bergeser ke sini tak enak bergeser ke sana pun sungkan. Terdengar Giyok Teng Hu Jien tertawa merdu, serunya, aku mengerti bahwa kau bukanlah makhluk ajaib yang berada di dalam kolam, tidak nanti kau rela masuk jadi anggota perkumpulan Tong Tian kau dengan tulus hali, semakin tak masuk di akal lagi kalau kau rela menggabungkan diri dengan pihak Ho Kim Hwi ataupun Sin Kie Pang, bukan begitu Hoa Tian Hang hanya berharap bisa cepat-cepat melepaskan diri dari rangkulan mautnya, maka ia lantas menjawab, Cai He hanya sebatang care dan kekuatannya terbatas sekali, apalagi sudah kenyang disiksa ke sana kemari. Kalau pihak Tong Tian kau suka menerima diriku jadi anggota, Cai He lebih balik menyerah saja. Eeei, bajingan cilik, kau jangan lain di luar lain di hati, mengerti Maki Giyok Teng Hu Jien sambil tertawa. HMM HMM, sekalipun Tong Tian kau suka menerima dirimu mereka juga tak ingin mengundang setan masuk pintu, kalau memang begitu, silahkan Hu Jien segera berlalu Giyok Teng Hu Jien tertawa cekikikan. Sudah begini saja aku akan memberi kedudukan yang terhormat sekali kepadamu serunya. Asalkah suka menjadi anggota perkumpulan kami, maka akanku persilahkan dirimu untuk menduduki jabatan sebagai kau wacu dan aku jadi wakilnya, dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga ku bantu dan lindungi dirimu. Bagaimana? Apa kau ada, Mina? Hello, apa Hu Jien sudah tidak berada di bawah perintah Tong Tian kau lagi? Masa di dalam sekte agama tersebut masih terdapat organisasi lain lagi? Hih, hih titik hih, kalau orang tidak serakah langit dan bumi pasti akan amruk dan kiamat. Tentu saja aku pun ingin menderikan sebuah perkumpulan sendiri. Diam-diam Hoa Tian Hang terkejut juga setelah mendengar perkataan itu. Pikirnya Oha ternyata di dalam tubuh perkumpulan Tong Tian kau pun terdapat orang yang secara diam-diam mengandung maksud-maksud tertentu, berpikir sampai di situ, lah sengaja berlagak pilon dan seolah-olah tak tahu urusan apapun katanya, Chai He. Duga seng kau cunya tentulah Hu Jien sendiri bukan tegitu. Tapi, apa sih nama perkumpulanmu itu? Sudah ada berapa banyak anggota perkumpulanmu itu? Andai katakah suka menjabat sebagai kau cuya maka aku adalah anggotamu. Yang pertama, kau dan aku dua orang bekerja sama bersatu hati memukul rata seluruh kotor langit. Aku tanggung banyak keuntungan yang bakal kita peroleh diok teng Hu Jien. Sambil mengerdipkan biji matanya yang jeli, sinar matanya berputar lalu dengan wajah serius yang menambahkan, bagaimana kalau kita namakan perkumpulan Tian Te kau saja merah jengah selembar wajah Hoa Tian Hong? Noloh, kiranya Hu Jien sedang mempermainkan diriku, hampir saja Chai He. Kira apa yang kau katakan adalah sungguh dua liter secara lapat. Ia pun dapat menangkap arti serta makna dari ucapan itu, jelas Giyok Teng Hu Jien telah mengutarakan perkataan tadi dengan arti rangkap secara diam-diam ia sedang memberi kisikan kepadanya bahwa, sejak bergaul dengan Shin Wan Hong selama beberapa waktu, pikirannya boleh dibilang sudah mulai terbuka terutama sekali mengenai soal cinta asmara, pikirannya sudah tidak sebodoh dan secupat dahulu lagi mengenai soal memudamudi. Sekarang setelah ia berbaring berdampingan dengan Giyok Teng Hu Jien ditambah pula dengan bau harum semerbak yang aneh berhembus masuk ke dalam lubang hidungnya membuat ia jadi mabok dan seolah-olah sedang melayang menuju ke nirwana yang penuh dengan bidadari. Giyok Teng Hu Jien meskipun telah disebut nyonya, namun usianya masih muda belia hanya saja sikapnya yang jauh lebih dewasa serta tingkah lakunya yang hot mendatangkan daya rangsang yang lebih besar dari sekawanan gadis lain. Ho A Tian Hang adalah seorang pemuda dengan darah panas, setelah berbaring dalam jarak yang begini dekat apalagi kulit harus bergerak dengan kulit, lama-kelamaan terpengaruh juga oleh nafsunya hingga tak sanggup menguasai diri. Tetapi, bagaimanapun ia adalah seorang pemuda luar biasa yang lain daripada yang lain, terutama sekali pendidikan moral yang tinggi dari ibunya semenjak kecil membuat dia dengan cepat menyadari akan ketidakbenarannya. Dengan cepat pemuda itu bangkit berdiri sambil berseru, Hujian, jauh dua datang kemari kau adalah seorang tamu, Cai Hai sampai lupa untuk menghidangkan air teh. Kenapa si musti bertindak macam segala tetek bengek itu tukas giyok teng Hujian sambil tertawa, ia segera rangkul kembali tubuh si anak muda itu sambil ditarik untuk berbaring kembali. Terhadap diriku, kau tak usah sungkan-sungkan wajah Ho A Tian Hang berubah semakin merah. Hujian, racun dari teratai empedu api masih bersarang di dalam pusarku, serunya. Hiyih, 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 giyok teng Hujian kontan tertawa cekikikan, sambil mengerling tajam serunya, eeei setan cilik cici hanya ingin berbicara saja, aku tak mau minum teh juga tak mau ajak kau untuk, pada saat itulah, tiba-tiba dari halaman luar berkumandang datang suara nyanyian nyaring yang tajam dan lantang suara itu segera memenuhi seluruh angkasa dan berdengung tiada hentinya, rambut mega rambut embun lebih indah dari kumpulan gagak, memperlihatkan kaki yang indah dari balik gaun berwarna merah, tapi lebih indah bunga liar di luar dinding jendela, kumaki kau bagaikan seorang penghibur lelaki yang murah. Setengah bagian susah dilayani setengah mempermainkan, baik lagu tersebut walaupun banyak orang yang bisa menyanyikan, tetapi kemunculan yang sangat kebetulan itu cukup mendatangkan suasana yang aneh bagi kedua orang muda-mudi itu. Hoa Tian Hang segera tahu bahwa tingkah lakunya telah diketahui oleh orang lain yang mengintip dari luar jendela, air mukanya seketika itu juga berubah jadi. Merah padam, dengan tersipu dua ia segera loncat turun dari atas pembaringan. Mula dua giok teng hujian nampak tertegun, tapi dengan cepat ia menjadi tenang kembali. Dengan senyuman di kulung ia dengarkan nyanyian itu hingga habis kemudian. Perlahan-lahan turun dari pembaringan dan menengok keluar jendela, sikapnya aras duaan seperti badannya sama sekali tak bertenaga. Tampak suasan di luar halaman tetap sunyi-senyap tak nampak sesosok bayangan manusia pun, kecuali sut jie si makhluk aneh itu tetap melingkar di bawah jendela, tiada sesuatu pertanda apapun ada di situ. Hoa Tian Hang yakin bahwa ketajaman penglihatan serta pendengarannya masih bisa dipertanggungjawabkan, maka ketika dilihatnya suasana di halaman luar sunyi-senyap tak nampak sesosok bayangan manusia pun, ia segera sadar bahwa si penyanyi itu sudah berlalu. Dalam hati segera pikirnya, entah siapakah orang itu. Kecepatan geraknya benar-benar mengagumkan sekali, bukan saja menyerupai sukna gentayangan bahkan sama sekali tidak meninggalkan sedikit jejak pun dalam pada itu Giyok Teng Hujien telah membopong soat jie makhluk anehnya sambil berbisik, siapa sih tadi yang ada di luar halaman? Ayuh kita kejar dirinya sampai dapat, sudah dua kali Hoa Tian Hang berjumpa dengan perempuan yang menamakan dirinya Giyok Teng Hujien. Ini, tapi baru pertama kali ini ia menjumpai perempuan itu berbicara dengan wajah kaku, sementara hatinya masih tertegun terasalah pandangan matanya jadi kabur, makhluk aneh bernama soat jie itu sudah berkelebat menuju ke pintu kebun di samping kiri dan lenyap di balik kegelapan. Giyok Teng Hujien segera menoleh dan tertawa, ketika dijumpainya Hoa Tian Hang masih berdiri dengan wajah terkejut ia lantas berseru, eeei, pemuda tampan, mari ikutlah cici, aku telah memerintahkan soat jie untuk menangkap bajingan tersebut bagimu dalam hati Hoa Tian Hang memang berharap begitu, maka dengan senang hati ia segera menyetujui ajakan tersebut. Baru saja badannya hendak loncat keluar dari dalam kamar, tahu-tahu tangannya sudah digenggam oleh perempuan itu dan diajak melayang keluar dari kamar. Baru saja tubuh mereka berdua melayang keluar dari pintu kebun, mendadak dari tempat kejauhan terdengar suara ringkikan kuda dan teriakan manusia berkumandang datang, buru-buru mereka segera memburu ke situ. Sebelum tubuh mereka tiba di tempat tujuan, telinga mereka telah menangkap suara desilan tajam yang menderu-deru, diikuti teriakan gusar seseorang dengan suara yang serak dan nyaring berkumandang memenuhi seluruh hangkasa, rasa sialanku hajar kau sampai mampus. Rasa terkutuk, kuhancurkan tubuhmu. Sejak tadi Hoa Tian Hang sudah dibikin terkejut dan diliputi keragu-raguan, sedangkan Giyok Taak Hujien sewaktu mendengar dengusan-dengusan gusar dari soat jemah luk aneh itu, di dalam hati ia pun merasa terkejut, cepat-cepat badannya berkelebat ke depan, dalam waktu singkat bersama Hoa Tian Hang ia sudah tiba di istal kuda. Tampaklah beberapa orang pelayan sedang berjongkok di sudut tembok dengan badan gemetar, kuda yang berada di istal meloncat-loncat dan meringkik panjang tiada hentinya. Di sudut sebelah lain tampaklah seorang kakek tua berbadan kurus tinggi dan berwajah hijau membesi sedang mainkan sebilah pedang lemas sepanjang empat dipa di tangan kanannya, lima buah roda berwarna keemas-emasan di tangan kirinya untuk melindungi seluruh tubuhnya dari seragapan maut si mahluk aneh tersebut. Sedangkan Soap Jie dengan menciptakan diri jadi sesosok bayangan putih yang samar melancarkan tubuh rukan maut tiada hentinya ke arah si kakek tua itu. Di sudut lain, tampak seorang pria berjubah putih menggelepak di atas tanah dengan badan penuh luka berdarah, pakaiannya koyak-koyak dan raut mukanya susah dikenali lagi karena boleh dibilang sudah hancur sama sekali. Diam-diam Hoa Tian Hang merasa hatinya tercekat juga setelah menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan matanya saat ini, bulu kuduk tanpa terasa pada bangun berdiri pikirnya, tidak aneh kalau perempuan itu berani bicara sesumbar dengan mengatakan bahwa dua orang jago lihai macam siakim pun tak akan sanggup menandingi Soap Jie-nya kalau ditinjau dari ilmu silat yang dimiliki si kakek tua ini jelas jauh di atas kepandayan siakim, tetapi haruslah diketahui si kakek kurus kering itu sekaligus telah menggunakan dua macam senjata aneh yang berbeda satu sama lainnya di mana seluruhnya berjumlah enam buah pedang lemas adalah sebuah senjata yang sulit digunakan sementara Ngo Heng Lun di tangan kirinya terdiri dari lima buah roda yang beratnya rata-rata di atas enam puluh kati bila mana seorang tidak memiliki gerakan tangan yang lincah serta tenaga lewakang yang amat sempurna untuk mengimbangi penggunaan senjata pedang yang enteng dan senjata roda yang berat jelas tak mungkin sanggup untuk mempergunakan senjata tersebut atau dengan perkataan lain si kakek tinggi jelas memiliki kedudukan yang amat tinggi di dalam dunia persilatan tampaklah Giyok Teng Hujien tertawa hambar lalu berseru aku kira siapa yang berani ajak aku untuk bergurau kiranya pelindung hukum utama dari perkumpulan Sien K.I.E. Pang yang telah tiba Giyok Teng Hujien seru si kakek kurus kering itu dibalik kejadian ini sebenarnya masih terselit persoalan lain sepasang tangannya harus bekerja keras memainkan pedang serta senjata godanya sedang sepasang mata pun dengan tajam menatap terus bayangan putih yang menerjang datang tiada hentinya itu tanpa berkedip maka untuk mengucapkan dua patah kata yang sikap ia membutuhkan waktu yang amat lama sekali Giyok Teng Hujien tertawa dingin ia merandek sejenak kemudian secara tiba-tiba memperdengarkan siulan nyaring yang panjang begitu mendengar siulan tersebut soat Giyesi mahluk aneh itu segera menghentikan tubrukannya dan mendekam di atas tanah tanpa bergerak barang sedikit pun jua sepasang matanya yang berwarna merah darah menatap terus wajah si kakek kurus kering itu tanpa berkedip seakan-akan ia takut kalau mangsanya itu kabur teraak di tengah dentingan nyaring kelima buah senjata roda itu menumpuk menjadi satu dan melayang balik ke tangan kakek tua itu walaupun begitu jelas terlihat bahwa seluruh tubuh kakek kurus itu sudah basah kuyuk oleh keringat napasnya tersengal-sengal dan dapat didengar dengan amat jelas Ciat tiang hang jengit Giyok Teng Hujien dengan nada ketus Bukankah kau mengatakan bahwa dibalik persoalan ini masih terselip masalah lain? Mengapa tidak kau ucapkan keluar? Orang yang menyanyikan lagu itu adalah orang lain makhluk aneh milik hujin ini meskipun pandai bertempur tapi belum mampu untuk memberdakan mana yang benar dan mana yang salah sekalipun baru saja lolos dari bahaya maut tapi nada ucapannya tajam dan jumawa sedikit pun tidak ada maksud untuk mengalah tidak malu ia duduk sebagai seorang pelindung hukum terutama dari perkumpulan Sien Kiepang Giyok Teng Hujien mendengus dingin sinar matanya segera dialihkan ke arah pria berbaju putih yang menggelepak di atas tanah setelah menarik sekejap ke arahnya ia lantas menegur siapakah orang ini apakah dia yang menyaksikan baik lagu tadi? Saudara ini adalah seorang sahabat dari perkumpulan Hong Im Wiyie maaf kalau lokoho tidak bisa mengatakan kejelekan orang lain jawab kakek kurus itu makin ketus terdengarlah pria berbaju putih yang menggelepak di atas tanah itu merintih dan berkata baik lagu itu bukan Chai Hai yang nyanyikan rupanya ilmu silat yang dimiliki orang ini agak cetek maka tubuhnya tercakar oleh Soak Jie hingga menderita luka yang amat parah ketika itu dia sama sekali tak sanggup untuk bangkit berdiri sepasang alis diok teng hujin segera berkerut kencang serunya dengan nada yang dingin sekalipun baik lagu itu bukan kalian yang menyanyikan tetapi seandainya kau tidak mengintip dan mengawasi diriku dari tempat kegelapan Soak Jie kau juga tak akan mencari kalian tanpa alasan HMM kau tidak ingin dicurigai maka lebih baik segera menyingkir dari sini jelas kalianlah yang tidak pandang sebelah mata pun terhadap diriku Soak Jie terjang dia Soak Jie benar-benar amat cerdik dan mengerti akan bahasa manusia ketika Giyok Teng suruh ia berhenti bertarung ia segera berhenti sekarang setelah diberi perintah untuk menyerang ia pun segera maju menyerang begitu perintah terakhir dari perempuan itu meluncur keluar dari bibirnya Soak Jie segera menjerit aneh dan menubruk kembali ke depan Si kakek kurus kering itu jadi terkejut bercampur gusar Sereet Senjatang kau hunlunnya segera direntangkan untuk melindungi tubuhnya dari ancaman lawan sementara pedang lemasnya dimainkan dengan rapat di sekeliling tubuhnya terlihatlah bayangan pedang menggulung dan mengelilingi seluruh badannya tanpa meninggalkan sedikit peluang pun bagi lawannya untuk menyarankan cakarnya ke atas tubuhnya Untung kakek kurus itu cukup cerdik dan berdiri di sudut tembok dalam posisi yang begini ia hanya cukup berjaga-jaga terhadap serangan yang datang dari depan meskipun tubuhkan dan terjangan Soak Jie cepat laksana kilat tapi dalam keadaan begini daya kekuatannya Berkurang juga, seandainya di tanah lapang yang luas, sejak tadi mungkin kakek tua itu sudah kewalahan Tiba-tiba tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat Si utusan pencabutnya Wamo Ching San melomcat masuk dari luar dinding pekarangan Setelah memberi hormat katanya, Hujien jangan gusar Hamba ada urusan hendak memberi laporan Giyok Teng Hujien bersiul memanggil kembali makhluk aneh Soak Jie untuk mundur ke sisi tubuhnya Lalu sambil tertawa dingin makinya, he-eh, 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 bagus, kau tentu sudah lari amat Titik iauh bukan sekujur badan Macing San si utusan pencabut nyawa itu Seketika gemetar keras buru-buru sahutnya, Hamba tidak berani melalaikan tugas yang telah dibebankan pada pundak Hamba Ia menghembuskan napas panjang dan meneruskan Hamba tidak berani berdiri di tengah halaman, bicara sesingkatnya saja tukas Giyok Teng Hujien Ketika Hamba bertugas di luar dinding tembok mendadakku dengar ada orang sedang menyanyi di dalam halaman Karena takut nyanyian itu mengganggu ketenangan Hujien Maka aku siap masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan Pada saat itulah secara tiba-tiba dari pintu belakang berjalan keluar seorang kakek tua dengan langkah yang senaknya Karena wajahnya terasa asing maka Hamba segera melakukan pengejaran Siapa tahu kakek tua itu licik sekali setelah mengitari Halaman ini dua lingkaran mendadak bayangan tubuhnya lenyap tak berbekas Dalam waktu singkat ia telah berbicara sampai di situ Mendadak selanjutnya ia jadi gelagapan dan tak sanggup meneruskan kembali kata-katanya Ma Ching San tahu, ia pasti sudah jatuh kecundang di tangan Maka tak berani meneruskan kembali kata-katanya Ditinjau dari sikapnya yang begitu ketakutan tanpa terasa pemuda itu segera berpikir Aku mengira Hujien ini cuma ku kuei dan geni Ternyata semua anggota perkumpulan Tong Tian Kau begitu ketakutan menghadapi dirinya Ia pastilah seorang yang lihai sementara itu Giyok Teng Hujien telah bertanya Macam apakah si kakek tua itu apakah kau berhasil memperhatikan raut wajah Serta potongan tubuhnya dia adalah seorang kakek yang pendek dan gemuk Jawab Ma Ching San dengan amat hormat Wajah haya berwarna merah memancarkan sinar terang Kepalanya botak dan jenggotnya pendek Pakaian yang dikenakan terbuat dari kain kasar Sedangkan di tangannya membawa sebuah kipas bulat yang besar Mendengar laporan itu Giyok Teng Hujien tundukkan kepala dan berpikir sebentar Tiba-tiba ia mendongak dan melotot sekejap ke arah Hoa Tian Hang dengan pandangan gemas Be'e'i kenapa si Hu Jien melotot wajahku Apa salahnya Chai Hai teriak Hoa Tian Hang dengan cepat Hu'u orang itu bukan anggota perkumpulan Sim Kie Pang Hang In Hujien maupun Teng Tian Kau Lalu kenapa itu berarti bahwa orang itu adalah manusia dari pihakmu Hoa Tian Hang melengat Tapi dengan cepat ia berseru kalau memang dia adalah kawan Chai Hei, biarlah aku segera pergi mencari dirinya, sesudah menjurah ia segera putar badan dan berlalu dari situ. Giyok Teng Hujien segera tertawa cekikikan, lengannya diulur ke depan tahu-tahu saat dia sudah menyusup ke dalam gendongannya. Tampaklah pinggangnya yang ramping bergerak dan di dalam waktu singkat ia sudah mengejar ke sisi si anak muda itu untuk berjalan berdampingan dengan dirinya sikap tersebut seakan-akan menganggap di sekitar sana tak ada seorang manusia pun. Diam-diam Hoa Tian Hong kesal juga melihat perempuan itu membuntuti terus jejaknya, dalam hati ia berpikir, waduh, celakani kalau sampai aku dilengketi terus olehnya, apa yang mustiku lakukan otaknya dengan cepat bekerja keras untuk mencari akal guna melepaskan diri dari penguntitan perempuan itu, namun tak sepotong siasat pun yang berhasil. Didapatkan, akhirnya dengan perasaan apa boleh buat katanya waktu sudah tidak dapat pagi 2, Siaw Teh siap akan pergi lari racun Cici bagaimana kalau kau pulang dulu ke kuilit buan koan besok Siaw Teh pasti datang berkunjung lagi, iiiir, masih benar mulutmu itu, ejak Giyok Teng Hujien sambil tertawa cekikikan. Cici tak pernah menduga kalau kau sepandai itu untuk merayu perempuan sementara pembicaraan masih berlangsung, kedua orang itu sudah berjalan keluar dari rumah penginapan dan menuju ke jalan raya. Bergaul dengan perempuan seperti ini, Hoa Tian Hong merasakan hatinya selalu kebat-kebit diliputi rasa takut, ia takut tindakannya yang keliru akan mengakibatkan munculnya kembali seorang musuh tangguh, waktu itu baik perkumpulan Sien Kie Pang, Hang Im Wie maupun Tong Tian Kau akan menjadi musuhnya membuat ia sama sekali tiada tempat untuk berpijak, keadaan seperti itu pastilah mengenaskan sekali. Tiba-tiba terdengar Giyok Teng Hujien tertawa dan berkata, kau sudah bergadang semalam suntuk, aku pikir perutmu tentu sudah lapar, ayuh aku undang kau pergi makan pagi Hoa Tian Hong tidak tahu musti menampik atau menurut saja terhadap undangannya itu, terpaksa. Dengan mengikuti di sisinya mereka berangkat menuju ke pusat kota. Sepasang muda-mudi ini berjalan berdampingan ternyata amat menyolok sekali, yang lelaki adalah seorang pria tampan berbadan tegap sedang yang perempuan cantik jelita bagaikan bidadari, sepintas lagi hubungan mereka bagaikan kakak beradik tapi kalau dipandang lebih seksama hubungan itu lebih mirip dengan sepasang kekasih. Terlihatlah orang-orang di jalan yang bertemu dengan mereka berdua ada yang lewat dengan kepala tunduk ada pula yang buru-buru menoleh ke arah lain pura-pura tidak melihat, tak seorang pun berani menggunakan pandangan yang gamblang untuk mengawasi kedua orang itu. Beberapa saat kemudian sampailah mereka berdua di depan sebuah rumah makan yang amat megah, sambil menuding kurut Cie Eng Eloo yang tergantung di depan rumah makan itu Giyok Teng Hujien berkata sambil tertanya, dua kali berturut dua ayah ibu telah mengadakan perjamuan Parang Hiong di atas rumah makan ini untuk menjumpai pimpinan Hang Im Wiyai serta Tong Tian Kau dan menyelesaikan beberapa masalah bulim yang serius, rumah makan ini semula bernama Kapeng Ciu Eloo tapi sekarang mereknya sudah diganti, itu pun gara-gara disebabkan karena peristiwa itu, waktu itu sebenarnya Hoa Tian Hang telah melangkah masuk ke dalam pintu, mendengar cerita tadi. Ia segera alihkan sinar matanya yang diliputi perasaan tercengang untuk memperhatikan sejenak papan mer yang luasnya dua tombak itu, kemudian sambil tertawa paksa sahutnya, pengetahuan Cici benar-benar amat luas, waktu diutarakan keluar pun menarik sekali untuk didengar, idih, malu ahaha, masa memuji sambil menyindir. Ogah, ogah, aku tak bicara lagi, di tengah gelap tertawa kedut orang itu telah naik ke atas loteng dan mencari sebuah tempat yang tenang di dekat jendela. Setelah memesan sayur dan arak, Giyok Teng Hujien berkata lagi sambil tertawa, maukah kau dengarkan kisah mengenai ayah ibumu di masa yang silam, mendengarkan saja tentu mau, tiba-tiba si anak muda itu teringat kembali akan pesan ibunya sesaat sebelum ia turun gunung ia dilarang menyelidiki kisah ayah ibunya. Sebagai seorang anak berbakti dan menuruti perkataan orang tuanya, tentu saja Hoa Tian Hang tak berani melanggar pesan ibunya itu, dengan cepat ia berseru, seorang lelaki sejati tak akan membicarakan kejadian yang telah lampau, lebih baik kita tak usah membicarakan persoalan itu, tertegun dan melongo Giyok Teng Hujien setelah mendengar ucapan itu, sambil tertawa segera tanyanya, makhluk aneh cilik, lalu apa yang hendak kita bicarakan? Cici pernah berkata bahwa pihak perkumpulan Sim Kietang lebih banyak dalam prajurit sedang pihak Hang L.M.Huye lebih luas dalam panglima, mengenai soal ini Siawutel merasa kurang begitu jelas, bukankah persoalan itu gampang sekali untuk dijawab kenapa kau mesti suruh aku kasih penjelasan? Malaikat berlengan 8 Cia Kim adalah Sam Teng Ki dari perkumpulan Hong Im Huyie, aku lihat meskipun ilmu silatnya lumayan tapi belum sampai mencapai taraf yang dikatakan betul-betul hebat, aku pikir yang lainnya, jangan sembelarangan menduga, makin menduga semakin keliru tukas Giyok Teng Hujien cepat, itulah sebabnya Siawutemohon penjelasan, persoalan ini gampang sekali untuk dijelaskan, perkumpulan Sien Kie. Pang adalah suatu perkumpulan dengan mengambil struktur organisasinya menyerupai sebuah pagoda Seng Pang Cu duduk jauh di paling atas sedang sisanya adalah anak buahnya semua. Itu memang betul, Hoa Tian Hang mengangguk membenarkan, bila orang lain memiliki ilmu silat jauh di atas Pek Siawutian, tentu saja ia tak akan sudi tunduk di bawah perintah orang sedang perkumpulan Hong Im Wiyai sesuai dengan namanya adalah merupakan suatu kumpulan dari semua jago dari pelbagai lapisan masyarakat semua anggota. Saling menyebut sebagai saudara walaupun ada perbedaan dalam sebutan Elo Oto'a, Elo Ojiye atau Elo Osem namun kedudukan serta tingkatan mereka adalah seimbang. Yang disebut sebagai tangki adalah orang yang mendapat tugas untuk menyelesaikan pelbagai persoalan mengenai hal kepandayan, ketajaman berbicara serta hak dan kewajiban tidak memiliki patokan yang khusus pokoknya secara singkatnya saja. Mereka tidak membedakan tingkatan, yang ada hanya urutan dan nomor urutan pun tidak ada hubungannya dengan tinggi atau tidak ilmu silat yang mereka miliki. Maksudmu para jago dalam perkumpulan Hong Im Wiyai tidak sedikit yang memiliki ilmu silat yang diatasi malaikat berlengan delapan Cia Kim. Boleh dibilang banyak sekali, sahut Giyok Teng Hu Jien, ia merandek sejenak dan angka teko untuk memenuhi cawan mereka dengan arak, kemudian sambil tertawa sambungnya sebetulnya ilmu silat yang dimiliki Cia Kim tidak berada di bawah kepandayan Ciong Lian Hek. Kekalahan yang dideritanya kemarin malam sebagian besar disebabkan karena rasa menyesal yang timbul dalam hatinya setelah teringat akan kesalahan yang pernah dibuatnya membuat ia jadi tidak tenang dan pikirannya jadi kalut kau. Janganlah menilai seorang enghiong dari menang kalahnya, berhubung ia kalah maka kau anggap ilmu silatnya hanya begitu-begitu saja. Si Hu Asyo Gede yang bernama Seng Hao itu pun bukan seorang manusia. Sembarangan aku sanggup menahan dirinya, itu berarti bahwa ia belum termasuk seorang jago yang sangat lihai seru Ho Atian Hang dengan cepat sambil tertawa geli, sementara pembicaraan masih berlangsung tiba-tiba dari luar rumah makan berkumandang datang suara derap kaki kuda, diikuti seseorang dengan suara pembicaraan yang berat dan penuh bertenaga sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Giyok Teng Hu Jien melongok sekejap keluar jendela, air mukanya mendadak berubah, serunya sambil tertawa, waduh wih. Kogo An Hek telah datang, dia adalah Jie Teng Ki dari perkumpulan Hong Im Wih seorang jago lihai di antara jago lihai yang lain, mendengar ucapan itu buru-buru Ho Atian Hang pun melongok keluar tampak olehnya seorang kakek tua berjenggot panjang selambung berwajah model persegi, berbahu bidang dan sepasang mata memancarkan cahaya tajam sedang melangkah masuk ke dalam rumah makan diikuti tiga orang pria lainnya. Di antara ketiga orang pengikutnya itu, dua orang mempunyai perawakan kurus kering bagaikan dua batang tongkat bambu, sedang orang ketiga adalah seorang pemuda tampan berbadan kekaraut. Wajah pemuda itu tampan sekali, cuma sorot matanya sayu dan kebodoh duaan, wajahnya tidak memperlihatkan perubahan perasaan dan jalannya tegak. Lagi lurus ke muka, keadaan itu bagaikan seseorang yang ngelindur dan berjalan di dalam impian begitu bertatapan muka dengan orang itu sekujur badan Ho Atian Hang segera bergetar keras, dalam pada itu Giok Teng Hu Jien telah berkata lagi sambil tertawa, bocah muda berdandan busu yang kemarin kau hajar sampai setengah mati itu bersama Ko Siao Hek. Dia adalah putra kesayangan Darko Go An Hek ini, mendadak ia merandek ketika dilihatnya air muka si anak muda itu berubah hebat dengan cepat ia genggam tangannya sambil menegur, eh-eh-eh-eh kenapa kau? Tengah hari belum sampai masa racun teratai dalam tubuhmu sudah kambuh tingkah lakunya yang lembut dan romantis teranpat terasa telah menghilangkan rasa permusuhan di antara Ho Atian Hang dengan Giok Teng Hu Jien, seakan-akan sedang berbicara dengan encinya saja, ia lantas menjawab, pemuda gagah yang berada di paling belakang itu adalah sahabatku, kenapa ia bisa melakukan perjalanan bersama-sama Ko Go An Hek? Apa dia adalah kawanmu seru Giok Teng Hu Jien tercengang? Apakah tahu dengan asal-usulnya dia bernama Shin Giok Leong, putranya Shin Pek Cuan dari kota Keng Ciu? Oh sekarang aku ingat sudah seru Giok Teng Hu Jien sambil tertawa. Bukankah kau punya hubungan yang sangat akrab dengan encinya dia toh adik iparmu Ho Atian Hang ulapkan tangannya dan segera berdiri menuju ke tempat luar. Giok Teng Hu Jien tertawa ringan, ia tarik tangan si anak muda itu sambil serunya, Eeei, mau apa kau marah yaah dengan cici-cici, aku tidak marah kepadamu jawab Ho Atian Hang dengan alis berkerut. Harap tunggulah sebentar di sini, aku mau kesana untuk bertanya kepada to aku dari keluarga Shin itu, kenapa ia melakukan perjalanan bersama-sama Ko Go An Hek? Tak usah ditanyakan lagi, Shin To Akumu itu sudah dicekoki dengan sebangsa obat pemabok, kesadarannya telah punah sama sekali. Keadaannya tidak lebih bagaikan sesosok mayat hidup, Ho Atian Hang jadi semakin gelisah. Aku harus pergi kesana dan menanyakan, persoalan ini hingga sejelas-jelasnya ia meronta dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman si perempuan itu. Tapi genggaman Giok Teng Hu Jien pada tangannya sedikit pun tidak mengendor, malah sambil tertawa merdona sehatnya. Persengketaanmu dengan pihak perkumpulan Hong Im Huiya tidak kecil, kalau memaksa juga untuk kesitu maka kemungkinan besar jiwamu akan terancam oleh bayangan maut.